Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di belajar plintis belajar blind dan juga desain grafis sekarang kita belajar tentang bagaimana cara mengatasi kertas yang tersangkut saat melakukan cetak seperti yang kita saksikan pada video berikut selesai melakukan cetak dengan menggunakan kertas NJR yang top nah ini kertas tersangkut di silinder belum apa-apa masih dapat tiga atau empat sudah tersangkut bahkan dalam keadaan pelan kita tarik dulu kertasnya bukan hanya tersangkut di silinder tapi kadang sampai ke bagian roll seperti ini ini sangat menjengkelkan sekali karena sedang asik-asiknya nyetak lalu kertas tersangkut turun hingga ke bawah roll dan kertasnya hancur berkeping-keping seperti habis dicus ya jadi saya apa boleh buat proses cetak berhenti untuk membersihkan roll terlebih dahulu agar cetakan menjadi maksimal tangan sampai kotor begini hai 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 lalu cara mengatasinya bagaimana ini sekedar tips ya sebelum kita mengotak ati mesin sebaiknya kita mengotak ati kertas terlebih dahulu karena kadang kertas tersangkut akibat dari kertas itu sendiri bukan karena mesin seperti kertas ini disini saya cekat dengan menggunakan kertas NJR yang top kertas top cenderung melengkung ke bagian bawah jadi kita siasati dengan cara diteguk ke atas beda halnya dengan kertas yang middle ataupun bottom kertas NJR yang bottom justru melengkung ke atas kebalikan dari yang top mungkin akibat dari kadar karbon yang terkandung dalam kertas tersebut ya sehingga posisi dari melengkungnya kertas mengikuti letak karbon yang ada kertas bottom karbonnya di atas sehingga melengkung ke atas dan kertas top karbonnya di bawah sehingga melengkungnya ke bawah seperti itu ini kemungkinan saja berdasarkan pemikiran yang tidak bersumber ya kemudian setelah diteguk lalu kita coba cek kembali kita coba cetak kembali ini maksudnya ini sedang proses cetak dengan kondisi kertas sudah diteguk ke atas lebih lancar dari sebelumnya nah kemudian kalau memang setelah diteguk tapi tetap tersangkut maka saatnya kita melakukan cek mesin mungkin ada yang berubah pada settingan mesin karena untuk mesin ini seperti ini sering mengalami perubahan seiring dengan durasi mesin yang terus dijarankan kadang kertas dobel silinder bisa turun dan lain sebagainya jadi perlu perawatan bukan hanya mesin ini ya tapi setiap mesin perlu perawatan atau bahkan setiap barang pasti membutuhkan perawatan manusia pun perlu perawatan terlalu pijat perlu jamur dan lain sebagainya jadi banyak perlu perawatan agar supaya fit semuanya baik orangnya dan juga mesinnya jadi kita cek bagian roda ini stopper lengket sendir miring sebelah juga bisa atau mungkin juga karena tinta yang terlalu lengket dan kering ini bisa ditambah dengan penyekir kadang juga tersangkut di bagian sisir sini jadi mungkin sisir ada yang luka bisa kita aliskan terlebih dahulu dengan menggunakan kertas gosok jadi setelah saya cek ternyata kertas ini masuknya terlambat sedikit persetian detik jadi kertas masih terlambat sini saya putar sehingga tersangkut pada stopper ditambah dengan kondisi kertas yang yang melengkung ke bawah di sini belum terlihat mungkin saya rubah posisinya agar supaya jelas bahwasannya kertas ini memang masuknya agak sedikit terlambat disini saya tarik dulu dan saya rubah posisinya agar supaya bisa terlihatan ini kondisi kertas masuk kemudian dijarankan diputar dengan tangan nah ini dia bisa dilihat kertas kurang cepat sedikit persetian detik kurang cepat jadi kertas tersangkut di stopper sini kemudian lari ke silinder dan juga ke roll di jalannya kertas ini kurang cepat sedikit Hai ini bisa dilihat apalagi kertasnya melengkung ke bawah ya jadi risk-an sangat mudah sekali untuk tersangkut ini nah untuk menambah kecepatan dari tarikan roda penarik kertas ini kita bisa merubah posisi ini ini awalnya posisinya standar ini bisa di tengah kalau kita turunkan dia naik kalau kita naikkan ini roda nya turun artinya daya tekannya itu tambah kuat kemudian kalau ternyata sudah disetting tapi masih tetap lalu langkah selanjutnya adalah kita bisa merubah pada posisi ini ini ada baut Hai posisinya masih di tengah jadi ketika kita ini diturunkan maka kita daya tarik dari kertas itu lebih banyak yang lebih cepat kemudian juga bisa di posisi ini lurus dengan klakar ini ada lubang panjang nanti bisa dirabar-rabar untuk posisi fullnya itu posisinya ada di bawah Hai kalau sudah kebawah itu sudah mentok kalau masih ke tengah atau ke atas itu berarti masih di ubah disini saya sudah mentok sudah mentok kebawah yang artinya sudah penuh lalu saya akan coba untuk menurunkan dari posisi yang dibawahnya ini disini mungkin kurang kebawah sedikit agar supaya nanti tarikan kertas itu lebih cepat maksudnya sampai ke stopper juga enggak lambat Hai di sini kita longgarkan dulu lalu kita rubah settingan kita turunkan ke bawah sedikit jadi jangan terlalu banyak-banyak di coba saja mesin yang bagus itu adalah ketika kertas itu tidak berbekas setelah di cetak tidak berbekas karena terkena stopper atau tidak berbekas diakibatkan karena lemparan yang terlalu cepat Hai jadi kertas itu kadang berbekas ketika di cetak itu akibat karena tarikan roda yang terlalu cepat atau tidak berbekas tapi karena tarikan roda yang terlalu lambat tapi hasilnya nanti tidak center jadi idealnya adalah kertas tidak membekas tapi tetap center jadi kita bisa atur di sini apakah kurang tarikan atau sudah cukup kemudian setelah saya melakukan perubahan itu dan saya tes kembali ternyata hasilnya sempurna dicetak lancar meskipun kertasnya keadaan melengkung ke bawah tanpa diteku ke atas terlebih dahulu dikarenakan ternyata gendalanya adalah pada tarikan kertas yang kurang cepat sedikit jadi ini sekitar tips ya buat teman-teman sekalian kalau memang mengalami gendala baik itu mencetak-cetakannya yaitu miring atau tersangkut jangan terlalu menyalakan mesin pertama kita cek kertas terlebih dahulu apakah kertasnya itu memang benar-benar pas benar-benar bagus kalau miring mungkin kertasnya yang miring tidak siku walaupun kertas itu kita beli dari pabrik kadang juga ada yang miring jadi jangan menyalakan mesin dulu kemudian misalkan kertas itu tersangkut jangan menyalakan mesin dulu barangkali jadi kertasnya yang kurang bagus jadi kita otak atik kertasnya terlebih dahulu sebelum kita mengotak atik mesin jadi mungkin ini dulu sekedar tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat kurang maksudnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati